Intro Hai, jumpa lagi dengan aku Insafira Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat video tutorial bagaimana caranya mengubah kuota belajar menjadi kuota internet utama kamu nah, pasti kalian memiliki kuota belajar kan karena sebagian besar kan siswa atau mahasiswa mendapatkan kuota belajar dari pemerintah ya untuk belajar di rumah nah, disini kan kuota belajar itu kalau menurut aku ya kalau menurut aku itu tidak begitu penting lah menurut aku ya karena disini kita kan belajar itu kalau tidak mencarinya di Google yaitu di Bradley nah, begitu ya teman-teman dan disini aku sudah menyediakan bagaimana caranya kuota belajar kita itu tidak terbuang sia-sia ya, memang sebagian besar pasti adalah yang bisa menggunakannya namun yang sebagian atau tidak paham mengenai aplikasi untuk kuota belajar ini ya dibiarkan begitu aja nah, disini aku sudah menyediakan bagaimana caranya kalian simak video ini sampai habis dan ini sudah berhasil, aku sudah membuktikannya sendiri dan sudah aku coba di handphone aku sendiri ya teman-teman dan ini untuk semua operator pengguna telkom, sell XL, smart friend atau kartu-kartu yang lainnya dan kalian tidak perlu khawatir lagi untuk kuota internet yang tidak bisa kalian beli atau yang terhambat karena tidak memiliki uang nah, ini itu aplikasinya gratis teman-teman langsung aja kita buka aplikasinya ini dia aplikasinya aplikasinya yang bernama Anonytoon nah, aplikasi ini bisa kalian download di Playstore ya teman-teman dan tentunya gratis langsung aja kalian membuka aplikasi itu tampilan pertamanya seperti ini dan kita bisa lihat sama-sama bentuk aplikasinya ini setelah kita buka nah, di pojok kanan atasnya itu ada tulisan style setting lalu yang di bagian Best Performance ini kalian klik tanda gini itu tanda panah ke bawah itu nah, kalian disitu bisa memilih negara-negara yang ada di kolom tersebut nah, disini aku sarankan untuk memilih Best Performance lalu setelah itu kalian kembalikan dan oke lalu yang kedua kalian bisa mengklik tanda style setting yang di pojok kanan atas tersebut ya teman-teman yang di sebelah titik 3 itu nah, di bagian itu tampilannya seperti ini langsung saja yang di nomor 1 itu bacanya style tunnel on atau off itu langsung aja geser ke kanan titik apa yang bulat itu geser ke kanan sehingga ia menjadi biru seperti ini dan langsung di bagian bawahnya ini yaitu Connection Protocol nah, disini tulisan yang ada tanda centang ini yang kecil itu kalian bisa klik itu dan ada beberapa pilihannya nanti kalian disitu kalian bisa pilih yang hurufnya SSL nah, klik yang itu lalu yang di bawahnya Connection Port ini itu kan pertamanya angkanya 80 nah, teman-teman bisa mengubahnya menjadi angka 443 atau 443 nah, teman-teman disini aku sarankan kalian jangan buat yang lain-lain kalian ikuti aja cara aku ya teman-teman dan ini tuh benar-benar berhasil dan lanjut lalu yang bagian Advanced SSL Setting ini kalian langsung geserkan aja yang bulat itu menjadi biru atau geser ke kanan ya teman-teman nah, langsung yang di bawah ini yang Edit SSL Setting itu setelah semuanya yang di atas tadi terisi kalian klik itu lalu tampilannya seperti ini dan itu ada beberapa kotak ya teman-teman dan kalian centang aja kotak yang kedua dan ketiga yaitu yang True SSL itu dan Spoof Host nah, itu kalian centang dua-duanya teman-teman lalu langsung di kolom yang bawahnya itu yang tulisannya Spoof Host itu kalian isi dengan www.whatsapp.com nah, ini tulisan seperti ini oke, sudah langsung yang di bawahnya itu kalian isi dengan angka 443 dan langsung kalian klik OK dan setelah OK lalu tampilannya kembali ke Style Setting tadi langsung aja kalian klik Save nah, dan setelah Save itu kan di bawah Base Performance itu menjadi On ya sebelum yang kalian ubah tadi pertamanya kan Off lalu itu udah berubah menjadi On langsung saja kalian disini klik yang koren itu yang tulisannya Connect kalian tunggu beberapa saat setelah muncul tulisan seperti ini klik aja OK nah, setelah OK itu kalian menunggu dan setelah berubah menjadi bacanya Disconnect itu tandanya sudah terhubung sambungannya ke handphone kamu dan bisa kalian buka di cek notifikasi ya kalau di Android itu kalau nggak ke atas ya tarik ke bawah ya tarik ke atas gitu nah, disitu ada tulisannya sudah connecting ya tersambung berarti nah, silakan kalian coba buka sosial media kalian dan YouTube atau Google yang lainnya dan teman-teman aku ingatkan kembali ini tuh hanya untuk pengguna operator yang tidak memiliki kuota internet ya dan disini aku memiliki kuota internetnya itu 0 MB nah, bisa kalian buktikan ini aku menunjukkan SMS-nya yaitu dengan aku mengecek kuota internet aku dan disini aku menggunakan Telkomsel ya teman-teman namun semua operator juga bisa nah, kalian pastikan dulu kuota internet utama kalian itu tidak ada atau 0 MB nah, kalian jika kalian memiliki kuota internet itu bakal tersedot dan nanti bakal habis sendiri gitu nah, aku sarankan untuk yang tidak memiliki kuota internet dan hanya memiliki kuota belajar ya teman-teman dan mungkin kayaknya itu aja jika kalian kurang jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar nanti akan aku balas nah, ini udah terbukti 100% dan aku sudah mencobanya dan ya, bisa membuka Youtube Google dan social media lainnya namun yang satu aku tidak bisa yaitu tidak bisa mengaktifkan hotspot atau berbagi wifi ke hp yang lainnya mungkin karena ya, keterbatasan aplikasinya mungkin ya teman-teman namun ya sudah cukup memuaskanlah aplikasinya untuk kita yang tidak atau yang terhambatlah membeli kuota internet begitu nah, sekian tutorial dari aku teman-teman jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya dan aku ucapkan terima kasih bye-bye